Hujan deras yang mengguyur Magetan dalam beberapa hari terakhir, utamanya di daerah kecamatan Pelahosan, menyebabkan talut di desa Ngacar kecamatan Pelahosan Magetan, Longsor. Talut penahan jalan setinggi kurang lebih 5 meter dengan panjang 4 meter tersebut, longsor dan menutup akses jalan alternatif warga untuk pergi ke ladang. Warga dibantu petugas badan penanggulangan bencana daerah dan TNI bergotong royong membersihkan material longsor yang sempat menutup jalan menggunakan alat seadanya. Selain menutup jalan, longsor juga mengancam fondasi bangunan kandang sapi milik Parman, warga setempat yang ikut tergerus. Keterangan warga setempat sebelumnya sudah terjadi keretakan, namun belum sempat diperbaiki, tiba-tiba tebing itu longsor. Sudah lama, sebetulnya ada mau longsor, tapi karena hujan, masyarakat belum bisa setelahnya untuk menalangi dulu. Setelah selesai hujan, baru mau ditalangi. Ini longsor sendiri. Medan yang cukup sempit dan terlalu tajam untuk turun. Kalau ketinggian sendiri berapa ini mas? Ketinggian untuk lokasi antara 4 sampai 5 meter. BPBD Magetan menghimbau kepada masyarakat untuk terus waspada, utamanya saat terjadi hujan deras. Kecamatan Pelawasan merupakan salah satu kecamatan yang tercatat daerah rawan longsor, selain kecamatan Poncol. Em Ramzi, Chia TV